Hari ini kita akan menuliskan kembali materi kuliah teknik reaksi kimia tentang reaktor aliran sumbat atau dikenal juga dengan istilah plug flow reaktor Salah satu kehasan dari PFR adalah komposisi fluida yang bervariasi di sepanjang aliran dalam reaktor karena itu raca masa komponen reaksi dibuat dalam bentuk turunan elemen volume atau dv selain itu karena fluidanya mengalir secara kontinu masuk dan keluar dari reaktor maka tidak terdapat akumulasi di dalam reaktor jadi elemen akumulasi dapat dihilangkan perhatikan gambar di samping ini gambar 5.5 jumlah mol A yang masuk setiap waktu ditulis sebagai parameter FA jumlah mol A yang keluar setiap waktu ditulis sebagai FA plus DFA jumlah mol A yang hilang karena reaksi ditulis sebagai min RA dv dalam bentuk satuan persamaan tersebut ditulis sebagai mol A yang bereaksi dibagi waktu dibagi volume fluida dikali dengan volume elemen oleh karena itu persamaan nomor raca masanya dapat ditulis seperti ini FA sama dengan FA plus DFA ditambah min RA dv ingat kembali persamaan DFA sama dengan DFA0 dikali 1 min XA sama dengan min FA0 dxa oleh karena itu untuk raca masa PFR dapat disederhanakan menjadi FA0 dxa sama dengan min RA dv apabila diintegrasikan maka persamaan kinerja PFR dapat dituliskan seperti ini nah persamaan ini berlaku untuk nilai epsilon berapapun tapi tidak berlaku untuk epsilon sama dengan 0 jadi apabila kita ingat-ingat kembali atau bandingkan kembali dengan persamaan untuk MFR atau CSTR RA pada PFR akan bervariasi sedangkan pada mixed flow reactor atau CSTR RA nya konstan untuk sistem dengan densitas tetap atau volume reaksi yang tetap persamaannya dapat disederhanakan menjadi seperti reaktor batch XA sama dengan 1 min CA per CA0 jadi persamaan kinerjanya dapat dituliskan seperti persamaan 19 ini persamaan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk persamaan konsentrasi maupun konversi untuk sistem dengan volume berubah akan lebih baik apabila persamaan dinyatakan dalam bentuk konversi selain itu persamaan kinerja dapat juga ditampilkan dalam bentuk grafik nah bentuk apapun yang mau kita gunakan untuk menampilkan persamaan kinerja PFR kita butuh informasi laju reaksi R, progres reaksi epsilon nya, volume reaktor dan laju umpan atau F nya pada slide ini ditunjukkan persamaan PFR yang dinyatakan dalam bentuk grafik kedua gambar ini menunjukkan bahwa waktu ruang atau tau dapat ditentukan menggunakan grafik ini untuk itu perlu kemampuan mengintegrasikan R nya pada slide ini ditunjukkan beberapa bentuk persamaan hasil integrasi untuk order 0, order 1, yang reversible dan irreversible ini masih hasil integrasi, jadi ada persamaan untuk order 2 nah apabila dibandingkan dengan persamaan-persamaan yang telah kita pelajari untuk reaktor batch ada 2 hal yang bisa kita simpulkan sebenarnya yang pertama untuk sistem dengan volume atau densitas konstan persamaan kinerja untuk PFR ini akan identik dengan persamaan untuk reaktor batch waktu ruang dalam PFR akan sama dengan waktu tinggal pada reaktor batch persamaan yang ada dapat digunakan untuk kedua jenis reaksi tapi untuk sistem dengan densitas berubah kita sulit menentukan hubungan antara PFR dan reaktor batch tidak ada kesamaannya jadi persamaannya spesifik untuk PFR saja tidak bisa menggunakan persamaan untuk reaktor batch tapi memahami persamaan-persamaan kinerja plug flow reaktor atau PFR silakan Anda coba dulu contoh atau eksempel 5.4 ini akan ditanyakan apabila ada yang membingungkan terima kasih contoh 5.5 ini juga silakan Anda coba dulu pada reaktor kontinu kita harus bisa membedakan pengertian antara waktu ruang dan waktu tinggal rata-rata definisinya dijelaskan menggunakan persamaan berikut 6, 8, dan 24 untuk sistem yang densitasnya konstan atau volumenya tetap yaitu fase cair dan gas yang densitas konstan waktu ruang akan sama dengan rata-rata waktu tinggal untuk lebih memahami perbedaan antara waktu ruang dan waktu tinggal rata-rata perhatikan penjelasan melalui gambar berikut ini gambar ini menunjukkan proses produksi popcorn menggunakan umpan jagung dan reaktor yang digunakan adalah reaktor PFR kontinu laju alir umpan jagung mentah itu 1 liter per menit laju alir produk popcorn adalah 28 liter per menit ada 3 jenis kasus kasus X yang paling kiri kasus Y yang tengah dan kasus Z yang kanan pada kasus X semua popcorn baru terbentuk di ujung keluaran reaktor kalau digambar ini di atas kasus Y semua popcorn terbentuk di bagian awal masukan reaktor dari bawah itu dan kasus Z popcornnya terbentuk random di antara masukan dan keluaran reaktor penjelasan dan rumusnya ada pada slide selanjutnya ketiga kasus X, Y, dan Z itu punya waktu ruang yang sama yaitu 1 liter volume reaktornya dibagi kecepatan umpannya 1 liter per menit jadi semuanya waktu ruangnya adalah 1 menit tapi waktu tinggal rata-ratanya akan berbeda-beda perhitungan waktu tinggal rata-rata diberikan dalam slide selanjutnya kita coba hitung waktu tinggal rata-ratanya untuk kasus X popcorn baru terbentuk di ujung keluaran reaktor atau di atas jadi jagung akan mengalir dari tempat masuknya umpan sampai ujung keluaran reaktor baru kemudian berubah menjadi popcorn jadi semua jagung memiliki waktu tinggal di dalam reaktor sebesar 1 menit yang dia butuhkan untuk mengalir dari masukan sampai keluaran reaktor bagaimana untukannya adalah volume reaktor dibagi dengan laju umpan untuk kasus Y, semua popcorn terbentuknya di ujung masukkan reaktor jadi begitu masuk ke dalam reaktor, jagung langsung berubah menjadi popcorn karena itu waktu tinggalnya hanya sekitar 2 detik volume reaktor dibagi dengan laju produk untuk kasus Z, rata-rata waktu tinggalnya akan bergantung pada kapan atau di titik mana jagung berubah menjadi popcorn perhatikan bahwa waktu tinggal sangat bergantung pada apa yang terjadi di dalam reaktor kalau waktu ruang, tadi kita tidak peduli apa yang terjadi di dalam reaktor langsung volume dibagi dengan laju umpan itu adalah waktu ruang tidak bergantung pada apa yang terjadi di dalam reaktor